Intro Tawon Vespa Afinis kembali menewaskan seorang warga di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Kali ini Rahayu 70 tahun warga Desa Panjunan Kecamatan Petarukan menjadi korbannya Peristiwa naas itu terjadi hari Senin 9 Desember sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Rahayu di sengah Tawon Vespa itu saat pulang dari rumah sakit Rupanya jalan yang dibeli ibunya itu ada banyak sarang Tawon Usai di sengah Tawon, Rahayu sempat bercerita ke Teguh Ibunya itu pun mengaku tubuhnya terasa sakit dan gemetar Teguh mengaku langsung membawa ibunya ke Pukesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan Ibunya kemudian dirujuk ke RS Siaga Medika Pemalang Jam 3 sore sudah sampai ke rumah sakit Di sana masuk UGD Langsung ditangani dengan obat indonesi dari dokter jaganya Antibiotik, antinyeri dan dirongsen juga Sekitar 2 jam dirawat di rumah sakit Rahayu sempat dipindahkan ke ruang merawat inap Namun, sekitar pukul 9 malam Nenek Rahayu mengembuskan nafas terakhir Nenek Rahayu pun sudah dimakamkan pada hari Selasa 10 Desember kemarin Ditemui terpisah, Kapolsek Petarukan AKP Listiowati menuturkan polisi Langsung menyosialisasikan peristiwa itu ke warga Korlab Damkar Pemalang Son Haji mengatakan Pihaknya sudah memusnahkan dua sarang tawon di lokasi kejadian Sebelumnya Rahayu Sengatan tawon Vespa mematikan sepasang suami istri Suwaryo 62 tahun dan Endriati 45 tahun Warga asal kebandaran Pemalang itu di sengat tawon endas saat berjalan naik motor menuju rumahnya Terima kasih telah menonton!